Gaya apa saja yang ada di dalam seni lukis abstrak? Apa pula perbedaan gaya dengan aliran? Mari kita bahas. Harapannya setelah mengikuti kuliah ini, kita bisa membedakan lukisan abstrak, gaya ekspresionistik, geometrik, dan kombinasi keduanya. Siapa tahu dari kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel ini muncul seorang tokoh sejarah seni lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, Alhamdulillah kita bisa masuk ke pertemuan kedua kuliah online seni lukis abstrak. Bagi rekan-rekan yang baru saja gabung, acara ini adalah giveaway. syukuran Painting Explorer Channel setelah mendapatkan lebih dari 10.000 subscriber. Rekan-rekan bersama saya, Denny J., konten kreator Painting Explorer Channel. Untuk lebih memudahkan mengikuti acara ini dari awal, saya telah membuat playlist khusus di Painting Explorer Channel namanya giveaway kuliah seni lukis abstrak. Alhamdulillah pada pertemuan perdana kemarin banyak yang merespon. Kita mesti merampungkan teori seni lukis abstrak. Tidak buru-buru masuk ke praktek melukis abstrak. Terima kasih banyak teman-teman atas masukannya, atas responnya, atas pendapatnya, dan kita akan melakukan itu. Jadi, sebelum memulai kuliah praktek, kita akan rampungkan materi teori seni lukis abstrak. Nah, ada pula masukan yang kita selang-seling antara teori dengan praktek. Mungkin setelah kita melanjutkan materi kemarin, kemarin kan kita sudah membahas tentang pengertian seni lukis abstrak, bedanya abstrak dan abstraksi. Lalu kita hari ini akan membahas tentang gaya dan aliran di dalam seni lukis abstrak. Kemudian besok kita masuk di ekspresi di dalam seni lukis abstrak. Juga kita akan memperbincangkan tentang makna, lalu teori warna, teori komposisi, dan sejarah seni lukis abstrak, baik di Barat maupun di Indonesia. Nah, mungkin nanti sebelum masuk ke sejarah seni lukis abstrak, kita bisa selingi dengan praktek. Jadi, sembari rekan-rekan membuat lukisan abstrak, rekan-rekan juga bisa mengikuti sejarah seni lukis abstrak. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel, saya juga mengucapkan mohon maaf karena video pertemuan kedua ini terlambat upload. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di postingan komunitas, pekan ini saya keluar kota karena ayah mertua saya meninggal. Lalu saya juga mengikuti kegiatan art strip atau perjalanan seni yang diadakan oleh Jejaring Seniman Khot. Art strip kali ini dari Pontianak, Jogja, Dieng. Sekali lagi mohon maaf atas ketelambatan video ini. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, kemarin kita sudah mendefinisikan seni lukis abstrak, yaitu lukisan yang tidak merepresentasikan suatu obyek faktual tertentu, tetapi menghadirkan inti sari dari lukisan, yaitu komposisi warna, komposisi bentuk, komposisi garis, dan elemen visual lainnya. Nah, karena lukisan abstrak itu tidak merepresentasikan suatu acuan tertentu, maka sering pula disebut sebagai lukisan non-representasional. Nah, salah satu rekan kita, yaitu Mbak Ige, bertanya tentang arti non-representasional. Non-representasional itu apa? Non-representasional itu tidak merepresentasikan. Non itu tidak representasi atau representation itu mewakili. non-representasional berarti tidak mewakili. Tidak mewakili sesuatu. Kalau lukisan realistik kan mewakili. Misalnya lukisan pisang ini. Ini mewakili pisang yang ada di dunia nyata. Maka lukisan pisang disebut lukisan yang representasional atau bersifat representatif. Nah, kalau abstrak itu tidak mewakili obyek faktual tertentu. Maka disebut non-representasional. Nah, kita akan kembali membahas hal ini ketika mendiskusikan tentang makna di dalam lukisan abstrak. Sekaligus kita membahas tentang semiotika meskipun tidak terlalu rinci. Atau ilmu tanda. Nah, bagaimana kita melihat makna di dalam seni lukis abstrak itu kita akan mengkaji juga semiotika. Insya Allah kita bahas setelah ekspresi di dalam seni lukis abstrak. Nah, hari ini kita membahas tentang gaya. Gaya seni lukis abstrak. Oh ya, rekan-rekan. Kemarin kan saya mendefinisikan abstrak terkait dengan intisari lukisan. Atau di dalam thumbnail saya tulis abstrak adalah intisari lukisan. Nah, mungkin ini menimbulkan pertanyaan Mas Gatot Adi Susilo yang menanyakan untuk menjadi pelukis abstrak apakah harus mahir dulu dalam melukis aliran lain? Atau abstrak ini menjadi akhir pencapaian seorang pelukis? Jawabannya adalah tidak. Tidak semua pelukis mesti berakhir pada abstrak. Banyak pelukis besar, banyak seniman besar yang tidak berlabuh ke gaya abstrak. Dan tidak otomatis seorang pelukis abstrak dipandang lebih tinggi ketimbang pelukis-pelukis yang lain. Tidak seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah seorang pelukis bisa langsung melukis abstrak tanpa berawal dari aliran-aliran lain? Secara teoretik bisa. Tetapi saya belum pernah melihat di dalam sejarah seni lukis seorang pelukis abstrak mumpuni yang tanpa melalui karya-karya representasional. Pelukis-pelukis abstrak ini memiliki jejak ketika mereka melukis karya-karya representasional. Tetapi kalau memang rekan-rekan mau mencoba belum pernah sama sekali melukis yang representasional atau yang realistik langsung mau mengikuti kuliah ini dengan melukis abstrak juga tidak ada larangan. Silahkan saja. hanya saja seorang pelukis abstrak itu juga memiliki kematangan di dalam garis. Nah, kalau pertanyaannya apakah perlu berlatih garis misalnya sketsa itu sangat penting karena nanti goresan brush stroke itu sangat kentara mana yang terlatih dan mana yang tidak. Nah, di dalam sketsa ini umumnya bentuknya adalah representasional. Misalnya men-skets rumah atau men-skets sepatu bodol atau membuat sketsa yang lain. Karena keluasan goresan atau kelincahan goresan atau power goresan atau spontanitas goresan itu sangat terbantu ketika kita membuat sketsa. Oke, itu pertanyaan bagus dari Mas Gatot. Terima kasih Mas Gatot. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang gaya di dalam lukisan. untuk lebih memperjelas kita akan mendefinisikan dulu apa itu gaya dan apa bedanya dengan aliran. Karena antara gaya dengan aliran ini seringkali dipertukarkan penggunaannya. Karena gaya dan aliran di dalam bahasa sehari-hari seringkali tidak dibedakan. Tetapi untuk memperjelas kuliah ini saya akan membedakan antara gaya dengan aliran. Nah, ini sekaligus merespon pertanyaan dari Mas Antonius Budi Harjanto yang bertanya tentang aliran-aliran di dalam lukisan. Meskipun tentu saja kalau saya membahas aliran secara detail di dalam video ini juga kurang tepat. Tetapi kita akan memberikan sedikit gambaran sehingga kita lebih memahami tentang gaya seni lukis abstrak. Oh iya rekan-rekan di dalam pertemuan pertama saya akan menghadirkan karya pendrihan yang seperti ini. Nah, mungkin perlu saya sampaikan agar tidak salah paham bahwa tidak seluruh lukisan abstrak itu seperti ini. Nah, itu pentingnya kita mempelajari gaya agar kita tahu bahwa lukisan abstrak itu tidak hanya satu jenis. Misalnya Mbak Novita Anggera ini itu bertanya begini. Apakah seni abstrak murni itu apabila ada garis untuk menegaskan warna itu boleh digunakan dengan warna hitam atau dengan warna itu sendiri? Nah, begini rekan-rekan. Nanti untuk jelasnya bisa mengulangi video saya yang pertama. Tetapi yang perlu saya tegaskan di sini lukisan Piet Mundrian ini sebagai upaya dia mengembalikan lukisan pada inti sari lukisan itu sendiri. Tetapi tidak seluruh lukisan abstrak itu seperti itu. Yang perlu saya sampaikan juga semangat kita di dalam kuliah ini adalah membuat kreativitas-kreativitas tertentu. Semangatnya bukan mencontoh. Jadi ketika saya menyampaikan contoh-contoh di dalam kuliah teori ini itu bukan untuk dicontoh. Dan ketika sudah masuk di kuliah praktek saya juga praktek membuat lukisan itu juga bukan dicontoh. Tetapi justru untuk dicari peluang-peluang kreatif agar berbeda dengan contoh itu. Tetapi tetap saja di dalam kerangka seni lukis abstrak. Siapa tahu rekan-rekan menemukan terobosan-terobosan bentuk warna teknik atau bahkan gaya yang berbeda dari yang sudah ada yang berbeda dari yang ada di dalam sejarah seni lupa. Loh ini kan keren. Siapa tahu dari kuliah online Painting Explorer Channel ini muncul seorang seniman yang mengukir sejarah seni lupa di Indonesia syukur di dunia internasional. Siapa tahu dari kuliah seni lukis abstrak Painting Explorer Channel ini muncul seorang tokoh sejarah seni lupa. Baik sekarang kita masuk perbedaan antara aliran dan gaya. Aliran atau kadang juga disebut mazhab atau ismo mengacu pada gerakan seni lukis tertentu yang memiliki landasan konseptual terdapat tokoh yang biasanya memproklamasikan gerakan tersebut dan juga terdapat pendukung gerakan tersebut yang mengikuti praktek berkesenian berdasarkan konsep yang diakininya tadi. Sementara itu gaya hanyalah mengikuti bentuk luar dari suatu aliran. Dalam gaya ini seorang pelukis yang memiliki gaya tertentu mengikuti suatu aliran tanpa mempedulikan konsep yang melandasi aliran tersebut. Yang penting bentuk luarnya mirip atau sama. Namun perbedaan aliran dan gaya ini sama sekali tidak terkait dengan indah jeleknya atau menarik tidak menariknya suatu lukisan. Kita tidak sedang membahas tentang itu. Membahas tentang gaya atau aliran terkait dengan klasifikasi dari lukisan yang begitu banyak. Kita pilah-pilah kita analisis kita lihat kecenderungan kecenderungan masing-masing yang memiliki kesamaan kita kelompokkan dalam suatu style suatu gaya. Baik sebelum ke lukisan abstrak kita coba melihat contoh pada perbedaan antara aliran surrealisme dan gaya surrealistik. Aliran surrealisme memiliki suatu konsep spesifik ada pelopornya ada pendukungnya dan melakukan praktek seni lukis berdasarkan konsep tersebut. Surrealisme ini misalnya pelopornya yang sekaligus ketuanya adalah Andrew Bruton seorang sastrawan seorang penulis. Nah dia melahirkan gerakan surrealisme sekaligus menyampaikan manifesto surrealisme sebanyak empat kali. Pada manifesto surrealisme yang ditulis dan diterbitkan tahun 1924 Bruton menyampaikan begini seniman surrealisme atau kaum surrealis berkarya berdasarkan otomatisme pesikis atau yang juga disebut dengan otomatisme surrealis yaitu metode pembuatan karya seni dengan cara sang seniman menekan kesadaran saat berkarya sehingga yang muncul adalah kekuatan bawah sadar nah konsep ini terpengaruh oleh psikoanalisis Sigmund Freud yang menyatakan bahwa manusia ini lebih dipengaruhi oleh alam bawah sadar dia menggambarkan bahwa alam sadar itu seperti gunung es gunung es itu kan muncul di tengah laut gitu ada semacam gundukan di tengah laut sebenarnya yang di bawah es yang ada di bawah di bawah permukaan laut itu jauh lebih besar nah Sigmund Freud itu menggambarkan bahwa kesadaran itu sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan alam bawah sadar salah satu alam bawah sadar adalah mimpi nah nanti ketika surrealisme ini merambah ke seni lukis tadi Brutong kan sastrawan sastra nah ketika merambah dalam seni lukis karya-karya surrealisme itu mengangkat tentang mimpi tentang dunia mimpi tentang dunia alam bawah sadar jadi namanya surreal surreal alam sadar ini adalah real yang melampaui alam kesadarannya adalah surreal nah itu konsep surrealisme pelukis yang paling terkenal di dalam aliran surrealisme adalah Salvador Dali ini salah satu lukisannya judulnya gajah atau elepen tetapi gajahnya digambarkan berbeda dari kenyataan kalau biasanya gajah itu digambarkan kakinya besar-besar nah ini kakinya dibuat kecil tapi sangat tinggi sementara horizonnya ditaruh di bawah sehingga langitnya tampak luas dan rumah yang ada di kejauhan sangat kecil sementara ada tebing di latar belakang lukisan ini menggambarkan dunia mimpi di dalam kenyataan tidak ada gajah yang memiliki kaki panjang dan sangat tinggi seperti itu lukisan ini dibuat tahun 1948 itu aliran surrealisme nah sekarang kita bandingkan dengan gaya surrealistik gaya surrealistik hanya mengambil bentuk luar dari aliran surrealisme sama biasanya mengeksplorasi tentang langit terus obyek-obyek yang melayang tetapi seniman dengan gaya surrealistik tidak terikat dengan konsep-konsep bawah sadar sebagaimana dalam teori psikoanalisi Sigmund Freud contohnya adalah lukisan Teguh Yadno yang berjudul The Interpreting of Time atau Memaknai Waktu lukisan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan konsep Sigmund Freud tentang kesadaran tentang alam bawah sadar bahkan Plato idenya bertolak belakang dengan Sigmund Freud kalau Sigmund Freud itu bertolak dari konsep ateisme tidak percaya pada keberadaan sang pencipta tetapi karya Teguh Yadno ini justru berdasarkan kata-kata yang sudah masuk di kalangan ulama yaitu waktu sebagaimana daun kering dia akan mudah terbakar maka Teguh Yadno menggambarkan kelaras atau daun pisang yang sudah mengering pada lukisannya ini selain itu lukisan ini juga sebagai refleksi Teguh Yadno terhadap proses berkesenianya yang awalnya dari desa lalu sekolah SMSR atau sekolah menengah seni rupa di Jogja kemudian kuliah diisi tetapi tidak selesai karena lukisannya sangat laris terus dikejar-kejar kolektor kemudian drop out lalu daftar lagi kuliah lagi tidak selesai lagi terus drop out lagi hingga sekarang menjadi seniman profesional selain itu lukisan ini juga terpengaruh oleh konsep dia tentang dari mana kehidupan ini untuk apa hidup ini dan setelah hidup ini akan ada apa jika rekan-rekan pengen memperdalam tentang konsep itu videonya ada di sini nah tentu saja Teguh Wiadno tidak terkait dengan gerakan surrealisme maka dia hanya mengambil bentuk luar atau ciri-ciri visual surrealisme untuk diwujudkan dalam karya-karyanya sekali lagi ini bukan soal mana yang lebih indah dan mana yang jelek bukan bukan berarti karya yang ada di dalam aliran seni rupa pasti lebih bagus daripada gaya seni rupa ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan menarik tidak menarik tetapi hanya sekedar penggolongan hanya sekedar pengklasifikasian bahkan lukisan Teguh Wiadno ini luar biasa dia kerap kali memenangkan kompetisi seni rupa baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara karya ini dibuat dengan cat air dan seniman-seniman cat air di mancanegara juga mengaguminya saya pernah bersama Pak Teguh Wiadno ini mengikuti workshop seni lukis di Thailand tepatnya di Krabi di museum Krabi disana seniman-seniman dari berbagai negara mengagumi karya Teguh Wiadno karena teknik cat airnya berbeda dengan yang lain saya pernah mewawancarai Teguh Wiadno ketika berpameran jika rekan-rekan pengen mengetahui pemikirannya bisa klik video saya berikut ini oke itu bedanya aliran dan gaya aliran dalam penyebutannya biasanya dengan isme kalau surrealis berarti surrealisme sementara gaya tidak memakai isme umumnya disebut surrealistik jadi alirannya surrealisme gayanya surrealistik pelakunya atau senimanya disebut surrealist sementara kondisinya atau sifatnya itu surreal atau surreal nah nanti saya akan membedakan antara gaya lukisan abstract expressionistik dengan gaya abstract geometric karena ada gaya abstract expressionistik kita perlu juga membahas aliran abstract expressionism atau bahasa indonesianya expressionisme abstract jadi alirannya adalah expressionisme abstract nanti gayanya abstract expressionistik apa bedanya nanti kita bahas sekarang kita cermati dulu istilah expressionisme berarti aliran ini aliran expressionisme expressionisme itu berasal dari kata to express atau mengungkapkan kadang ada yang salah paham expressionisme itu dari kata express yang berarti cepat seperti kereta express kereta cepat kereta yang dipakai sebagai gambar winko babat sehingga yang memahami expressionisme berasal dari kata express yang berarti cepat itu beranggapan bahwa lukisan expressionisme itu adalah lukisan yang dibuat dengan cepat bukan expressionisme berasal dari kata to express yang artinya mengungkapkan expressionisme itu lahir dari geliat pencarian kreativitas di dunia seni lukis yang ada di barat nah untuk memahami itu coba kita lihat gambaran singkat saya menulisnya di buku buku saya ini judulnya estetika jalinan subyek obyek dan nilai nah coba kita lihat bagaimana perjalanan hingga ke expressionisme tentu kita bahas secara singkat baik rekan-rekan painting explorer channel kita coba lihat expressionisme kebetulan saya menulisnya singkat di dalam buku estetika jalinan subyek obyek dan nilai yang diterbitkan oleh penerbit archive saya tulis pada bab ke 11 pada bagian kreativitas halaman 237 kreativitas tepatnya ketika membahas secara singkat sejarah seni rupa modern di akhir abad ke 18 seniman neoklasikisme masih dipengaruhi parameter seni klasik ini contoh harianya karya zapluidavi judulnya the death of socrates kematian socrates ini socratesnya ini plato kisah klasik kisah nyata yang terjadi pada zaman yunani dihukum mati dengan cara diberi rajun ini penjaga penjara sebenarnya sudah memberi kesempatan socrates untuk lari tetapi socrates tidak mau lari dan dia mengatakan akan menerima hukuman dan dia mengatakan juga bahwa dia akan hidup lebih abadi ketimbang pemerintah yang membunuh dia ini socrates dituduh meracuni pemikiran anak-anak muda seperti yang saya sampaikan pada pertemuan lalu karya neoklasik banyak bercerita tentang kisah-kisah yang terjadi pada masa Yunani maupun Romawi mereka berkarya dengan perhitungan rasional untuk menentukan bentuk maupun komposisi selanjutnya di awal abad ke-19 cara kerja seperti itu ditentang para seniman Romantikisme ini salah satu karya Romantikisme cerita tentang kematian Geriko seorang pelukis karyanya sangat terkenal yaitu Rakit Medusa The Love of Medusa yang dipentingkan di dalam lukisan Romantikisme adalah perasaan membangkitkan perasaan coba kita lihat disini menggambarkan bagaimana kesedihan ditinggal mati seorang tokoh lalu di pertengahan abad ke-19 seniman pengusung realisme mengajukan parameter baru penciptaan karya seni yaitu bukan bersandar pada perhitungan rasional tidak dipusingkan dengan emosi tapi menangkap kenyataan yang ada tanpa ilusi ini contohnya lukisan pemecah batu karyanya Gustav Cobain tahun 1850 dia tidak mementingkan perhitungan-perhitungan akademis seperti seniman-seniman neoklasikisme juga tidak mementingkan emosi atau memperbesar perasaan seperti seniman romantikisme tetapi melukis apa yang ada yang ada bukan sekedar cerita-cerita heroik yang ada tidak sekedar hal-hal indah termasuk kehidupan buruh itu menjadi suatu kenyataan maka banyak pelukis realisme menggambarkan hal itu yang dipilih kebanyakan hal-hal yang patos patos itu penuh kesedihan kesengsaraan hal-hal yang termarginalkan oke ini realisme di paruh abad ke-19 konsep neoklasikisme romantikisme maupun realisme tidak lagi menarik bagi para pelopor ketimbang perhitungan matematis ungkapan emosi atau ungkapan realitas mereka lebih memilih cara baru yaitu menangkap kesan cahaya maka sekelompok seniman Perancis menawarkan impresionisme impresionisme itu dari kata impresi atau kesan ini lukisan terkenal seorang impresionis atau seorang seniman impresionisme yang berjudul impresi matahari terpit insyaallah kapan-kapan saya akan menerangkan secara khusus tentang impresionisme dan praktek membuat lukisan impresionistik sebenarnya sudah berlangsung tetapi belum selesai saya prioritaskan untuk membuat video kuliah online ini dulu ini karya Claude Mooney setelah impresionisme sejarah seni rupa modern lebih bercabang-cabang dengan tawaran kebaruannya masing-masing Paul Cezanne menganalisa obyek dalam bentuk geometris nah ini karyanya dia menggambarkan pemandangan tetapi dibagi-bagi secara geometrik karya ini yang akan mempengaruhi kelahiran kubisme telah coraknya mengilhami aliran kubisme yang dibesarkan oleh Pablo Picasso dengan salah satu masterpiece-nya yaitu Guernica tahun 1937 Guernica ini tentang perang saudara di Spanyol menarik ini cerita lengkapnya teman-teman bisa browsing tentang kisah Guernica di sisi lain terdapat Vincent van Gogh yang goresannya meluap-luap mewakili gejolak jiwa misalnya tergambar di lukisan Starry Night tahun 1889 ini karya van Gogh yang sangat terkenal Starry Night dengan goresan atau brush stroke yang patah-patah dan kasar nah karya van Gogh inilah yang mempengaruhi kelahiran ekspresionisme sosok ini merangsang kelahiran ekspresionisme yang mengandalkan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk menunjukkan emosi nah ini karya ekspresionismo senimanya adalah Ernst Ludwig Kegner dari Jerman judulnya Street Berlin dibuat tahun 1913 pada gilirannya kaum surrealis menghadirkan mimpi pada karya-karyanya karya Salvador Dali menggambarkan tentang mimpi bosan 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 bentuk beberapa seniman modern menyodorkan cara baru yaitu lukisan abstrak misalnya adalah karya Composition 2 in red blue and yellow tahun 1930 bikinan Piet Mondrian nah ini yang kemarin sudah kita bahas pembahasan tentang sejarah sangat ringkas di buku ini karena buku ini memang buku estetika lebih mementingkan pemikiran-pemikiran seni awalnya buku ini adalah materi ajar untuk kuliah estetika di Prodi Seni Murni Fakultas Seni Rupa Isi Yogyakarta lalu pada tahun 2013 mendapatkan hibah buku ajar dan diterbitkan oleh Badan Penerbit Isi Yogyakarta pada tahun 2016 saya perkaya materinya dan diterbitkan oleh Penerbit Arsif Art for Civilization yang ada di Yogyakarta ini kontak person Arsif yang edisi pertama sampulnya berwarna abu-abu agak terang semoga saya bisa mencetak ulang buku ini karena di Penerbit jumlahnya sekarang kurang dari 10 semoga suatu saat saya bisa mencetak ulang buku ini nah itu rekan-rekan nah ekspresionisme ini sebagai suatu gerakan lahir di awal abad ke-20 di Jerman ada beberapa kelompok seperti kelompok di Brogge atau jembatan di Dresden Jerman yang lahir tahun 1905 namun menggunakan kata ekspresionisme itu setelah 6 tahun kemudian pelopornya adalah Ernst Ludwig Gigner ciri lukisan ekspresionisme ini adalah warnanya mencolok dan kontrasnya kuat tidak terlalu dipusingkan dengan gradasi warna atau sfumato atau siarus kulo yang ada di lukisan-lukisan renaissance misalnya selain itu bentuk dalam lukisan ekspresionisme sudah mulai didistorsi nah kelompok lain di Jerman yang juga digolongkan dalam ekspresionisme ini adalah the blow rider atau the blue rider nah gerakan ekspresionisme di Jerman ini berbarengan kemunculannya dengan faufisme yang ada di Perancis faufisme artinya binatang jalan pelukis-pelukis faufisme maupun ekspresionisme ini memiliki kesamaan visual yaitu brush stroke atau goresan kuas yang garam yang keras bentuk-bentuk yang didistorsi namun perbedaannya yang di Perancis cenderung lebih colorful cenderung warnanya lebih cerah ini lukisan Van Max The Tower of Blue Horses atau Menara Kuda-kuda Biru Max ini adalah anggota dari The Blow Rater sementara lukisan ini adalah lukisan Henry Mattis dari kelompok faufisme kita perhatikan karya Mattis ini cenderung menggunakan warna-warna cerah ketimbang menekankan apa yang tampak pelukis-pelukis ekspresionist ini lebih berusaha mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya maka salah satu tokoh ekspresionisme yaitu Paul Klee mengatakan bahwa seni tidak menggambarkan apa yang tampak tetapi membuat yang tidak tampak menjadi tampak ini karyanya yang berjudul Flower Meat atau Bunga Mitos yang dibuat tahun 1918 dengan cet air kalau kita perhatikan karyanya sudah mulai mengarah ke aftrak oh ya kemarin ada Mas Danwi Bowo yang bertanya perbedaan antara neo-ekspresionisme dengan Basquiat itu apa neo-ekspresionisme itu aliran Basquiat itu nama seniman neo-ekspresionisme itu lahir di akhir-akhir modernisme atau di awal-awal postmodern yaitu pada tahun 1970-an aliran ini merupakan respon atau reaksi terhadap aliran konseptual art maupun minimalis art konseptual art itu tidak lagi mementingkan bentuk tetapi lebih mementingkan konsep sementara minimalisme art itu berusaha membuat karya seni sesimpel mungkin sesederhana mungkin seminim mungkin nah neo-ekspresionisme ini kembali menghadirkan bentuk-bentuk yang dibuat dengan goresan-goresan sepontan dan bentuk-bentuk deformatif ini salah satu karya neo-ekspresionisme nah adapun Basquiat itu adalah salah satu seniman neo-ekspresionisme dia adalah seniman Amerika keturunan Haiti seniman ini termasuk legendaris dan ada filmnya sejak ia hidup menggelandang hingga menjadi seniman yang berpameran di galeri bergensi nah lalu di Amerika muncul aliran lukisan abstract expressionism atau expressionismo abstract aliran aliran ini muncul setelah perang dunia kedua di Amerika secara istilah digunakan oleh seorang kritikus seni di Amerika namanya Robert Coates yang menggunakannya pada tahun 1946 namun sebenarnya istilah ini sudah digunakan di Jerman tahun 1919 untuk menandai gejala abstract pada seniman expressionist nah tokoh expressionismo abstract yang terkenal di Amerika adalah Jackson Pollock ia juga dikenal sebagai pelukis action painting karena beberapa pengamat lebih menekankan proses dia dalam melukis ketimbang hasil lukisannya jadi pelukis ini menciprat-cipratkan cat pada kanvas yang digelar di lantai di pertemuan perdana sudah saya tunjukkan karya Pollock yang berjudul nomor 1 nah ini karya dia yang berjudul nomor 5 atau nomor 5 yang ini autumn rhythm atau nomor 30 nomor 30 nah sekali lagi saya ingatkan rekan-rekan bahwa contoh-contoh ini tidak untuk ditiru mentah-mentah tetapi untuk menjadi pelatuk agar menciptakan karya-karya yang baru ini karya Asili Gorky yang berjudul The Life in the Cox Kong atau hati di sisir ayam dari judulnya ini sudah unik dan tidak menggambarkan obyek yang ada di dalam dunia realitas karya Gorky ini juga dimasukkan di dalam ekspresionismo abstrak selain itu juga ada karya James Brooks tahun 1957 yang berjudul Boone kadang karya Carl Field itu juga dimasukkan di dalam ekspresionismo abstrak ini karya Mark Rothko yang berjudul Number Ten dibuat tahun 1958 meskipun karya Rothko ini dimasukkan di dalam aliran ekspresionismo abstrak tetapi Rothko sendiri seringkali tidak setuju dan beberapa kritikus menyebutnya sebagai aliran color field atau bidang warna jadi lukisan Rothko ini dipenuhi dengan bidang-bidang warna yang luas yang misalnya hanya terdiri dari dua atau tiga bidang begitu saja kemarin ada yang minta pembahasan Rothko ini memang harganya fantastis karya yang berjudul Number Ten ini misalnya laku di Balai Lelang Kristis, New York 81,9 juta dolar Amerika kira-kira setara dengan 1,2 triliun rupiah tentu untuk kuliah ini kita tidak akan terkonsentrasi dengan harga-harga lukisan mungkin suatu saat di video khusus kita bahas tentang karya-karya lukisan yang memiliki harga fantastis namun tentu saja saya sangat bergembira jika karya rekan-rekan hasil kuliah online seni lukis abstrak ini bisa terjual dengan harga fantastis dan kemungkinan ini tidak tertutup siapa tahu setelah karya itu kita bahas kita tampilkan ada yang menyukai dan menghubungi rekan-rekan tetapi tujuan utama kuliah ini bukan untuk itu jika itu ada itu adalah bonus alhamdulillah rejeki nomblo jadi secara istilah ekspresionisme itu aliran ekspresionistik itu gaya ekspresionis itu senimanya atau pelakunya atau orangnya ekspresi atau expression itu adalah non kata benda abstrak atau kata benda imaterial sedangkan to express adalah kata kerja yang berarti mengekspresikan atau mengeluarkan atau mencurahkan nah baik sekarang kita masuk inti kuliah ini yaitu membedakan lukisan abstrak gaya ekspresionistik gaya geometrik dan kombinasi antara ekspresionistik dan geometrik ciri lukisan abstrak dengan gaya ekspresionistik garis dan bentuknya banyak yang terjadi secara sepuntan baik dengan kuas atau goresan tangan secara langsung atau dengan teknik-teknik lain seperti dijiprat dilelehkan dikerok catnya ditumpahkan termasuk juga teknik wet on wet di dalam cat air kertasnya dibasahi dulu terus catnya encer sehingga cat itu menyebar secara sepuntan bentuknya terjadi tanpa sepenuhnya dikontrol oleh pelukis sementara gaya abstrak geometrik bentuknya lebih terukur lebih rapi garis yang dicipta itu dibuat dengan penuh kontrol seluruh bentuk yang dihadirkan atas keinginan sang seniman dia tidak ingin ada bentuk-bentuk yang diluar kendali sang pelukis jenis ini tidak segan-segan memanfaatkan penggaris bahkan kalau perlu agar garis itu benar-benar rapi dia memanfaatkan isolasi atau masking fluid material penutup agar cat yang diatasnya tidak mengenai apa yang ada di bawah dengan demikian kerapian sangat diperlukan di dalam lukisan abstrak geometrik ini ini menjadi bertolak belakang dengan abstrak ekspresionistik tadi nah selain abstrak ekspresionistik yang mengandalkan spontanitas bentuk maupun abstrak geometrik yang mengontrol dengan ketat bentuk-bentuk yang diinginkan pelukis juga bisa mengkombinasi keduanya jadi di dalam satu lukisan abstrak ada bentuk yang terkontrol dan juga ada bentuk-bentuk spontan nah nanti rekan-rekan painting explorer channel boleh membuat lukisan abstrak ekspresionistik atau abstrak geometrik maupun kombinasi keduanya silahkan nanti teman-teman memilih tetapi kita belum masuk ke kuliah praktek teman-teman mengumpulkan karya setelah mengikuti kuliah praktek seni lukis abstrak nah agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang gaya lukisan abstrak ini mari kita lihat contoh-contoh lukisan abstrak dari ketiga gaya tersebut contoh yang pertama kita lihat dulu lukisan-lukisan abstrak dengan gaya geometrik ini karya wasili kandinsky judulnya swinging bentuk-bentuknya tampak terkontrol dan kita masih bisa dengan mudah mengidentifikasi mana lingkaran mana segitiga mana segi empat dan mana garis bentuk satu dan yang lainnya dapat mudah diidentifikasi ini karya Kasimir Melfik yang berjudul Black Cycle lukisannya hanya lingkaran saja ini karya Piet Mondrian yang berjudul Broadway Bogi-Wogi telah ketika kita kuliah sejarah seni lukis abstrak kita akan kembali ke lukisan ini silahkan rekan-rekan ingat-ingat kita akan kembali ke lukisan ini dan melihat kira-kira sebelum lukisan ini ada apakah ada lukisan sejenis dengan ini atau tidak nah kalau ini karya seniman kontemporer Indonesia yaitu Julkarnaini judulnya Color of the Earth No. 3 Warna Bumi No. 3 berupa garis-garis rapi secara horizontal lukisan akrilik ini buatan tahun 2014 nah kalau ini lukisan abstrak dan di dalam sejarah seni lupa umumnya dimasukkan di dalam aliran optical art seni ilusi seniman op art berusaha membuat ilusi-ilusi yang hadir dari garis-garis ritmis karya Riley ini dibuat tanpa bantuan komputer judulnya unik yaitu Katarak 3 teman-teman pasti tahu Katarak adalah jenis penyakit mata jadi ketika mata kita melihat lukisan ini seakan ada gelombang yang bergerak-gerak nah jenis lukisan abstrak geometrik itu tidak selalu bentuk-bentuk yang flat bentuk-bentuk yang datar lukisan abstrak geometrik termasuk bentuk-bentuk yang bervolume ini contoh karya abstrak yang unik buatan Rusnoto Susanto seorang lukis muda yang tinggal di Jogja oke sekarang kita masuk ke lukisan abstrak gaya ekspresionistik ini contohnya karya kandinsky yang berjudul abstrak composition dibuat tahun 1913 baik kita lanjutkan contoh lukisan abstrak ekspresionistik tetapi kalau ini dibuat tetapi lukisan nah ini lukisan Jackson Pollock yang tadi kita sudah melihat fotonya jadi dia berkarya kanvasnya ditaruh di lantai terus catnya diciprat-cipratkan dengan demikian bentuknya tidak sepenuhnya terkontrol oleh Sang Seniman ini karya Pollock yang lain judulnya Arabes Arabes itu sulur-sulur yang biasa menghiasi masjid-masjid di timur tengah dan mengisi ruang-ruang kosong kaligrafi Arab namanya Arabes nah tentu saja sulur-sulur Arabes itu dibuat dengan kontrol yang ketat tapi lukisan ini dibuat dengan sepuntanitas baik sekarang kita melihat gaya abstrak kombinasi antara ekspresionistik dengan geometrik seberapa besar kombinasinya itu bisa berbeda-beda mungkin kuat di ekspresionistiknya atau kuat di geometriknya nah itu tergantung Seniman ini karya Miro yang berjudul Biru nomor 2 kesederhanaan bentuk sebagaimana bentuk-bentuk geometriknya masih tampak tetapi garis yang dihadirkan maupun lingkaran-lingkaran yang dihadirkan tidak sepenuhnya bentuk-bentuk geometrik dan ini karya Rotko judulnya Untitle atau tidak ada judul seperti yang sudah kita lihat tadi bentuknya blok-blok saja tetapi bagian pinggir warna blok merah itu tidak dibuat dengan rapi tetapi ada spontanitas brush stroke atau goresan kuas nah kalau ini karyanya Nolan dibuat dengan akrilik lingkaran-lingkaran yang di tengah meskipun tidak benar-benar presisi tetapi masih menunjukkan bentuk-bentuk geometrik tetapi yang di pinggir itu mulai tampak spontanitas sebagaimana bentuk-bentuk yang ada di dalam ekspresionistik nah sekali lagi ketika kita masuk di dalam kuliah praktek seni lukis abstrak nanti rekan-rekan painting explorer channel bisa membuat lukisan abstrak geometrik bisa membuat lukisan abstrak bergaya ekspresionistik atau kombinasi keduanya baik begitu rekan-rekan untuk pertemuan kita kali ini dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya membahas tentang lukisan abstrak sebagai ekspresi apa bedanya ekspresi sebagai ventilasi dengan ekspresi dalam pengertian rasa yang dikandung dalam suatu lukisan oke teman-teman mohon maaf kalau kelamaan sekali lagi meskipun ini adalah kuliah online tetapi jika teman-teman nanti mengerjakan dengan keseriusan sekaligus kegembiraan semoga memberikan hasil yang mengembirakan saya tentu saja sangat senang ketika mendengarkan karya hasil kuliah seni lukis abstrak painting explorer channel dipamerkan atau lolos seleksi pameran atau terjual atau paling tidak bisa dinikmati sendiri di rumah teman-teman sambil ngopi melihat karya sendiri oh luar biasa nikmat itu baik rekan-rekan painting explorer channel sampai ketemu di kuliah selanjutnya mohon maaf jika saya belum bisa merespon seluruh komentar atau pertanyaan atau opini mohon maaf juga jika ada kesalahan informasi yang saya sampaikan sementara itu dulu sampai ketemu lagi pada kuliah selanjutnya thank you very much thank you very much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati